Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut kami sampaikan sebuah artikel menarik Tiga alasan mengapa burung tidak kesetrum saat bertengger di kabel listrik Materinya kami dapatkan dari burungnya.com Banyak yang bertanya mengapa burung tidak kesetrum saat bertengger di kabel listrik bertegangan tinggi Burung-burung yang hingga di kabel listrik justru terlihat santai sambil berkicau menggoda pasangannya Apakah ini artinya burung kebal terhadap listrik? Sampai saat ini tidak ada burung yang kebal terhadap aliran listrik Kalau burung yang tidak kesetrum saat hinggap di kabel listrik memang ada alasannya tersendiri Bahkan tidak hanya burung Hewan-hewan lain seperti kucing, tupai, monyet, dan lain-lain juga tidak tersengat listrik saat bermain-main di kabel listrik Mengapa bisa demikian? Pertama, burung tidak akan kesetrum kalau bertengger di satu kabel listrik Burung tidak kesetrum saat bertengger di satu kabel karena di dalam sebuah kabel tidak ada perbedaan tegangan listrik Seperti yang Anda sering lihat di sekitar rumah Anda Burung hanya hinggap di satu kabel listrik dan dia sehat walafiat tanpa kesakitan sama sekali Berbeda kasusnya bila burung menyentuh dua kabel listrik sekaligus Dia pasti akan tersengat listrik Terbakar, terpanggang, dan akhirnya mati Masalahnya kabel listrik sudah didesain agar jaraknya berjauhan satu sama lain Hal ini memungkinkan burung tidak tersengat listrik walau berjam-jam bertengger di sana Yang kedua, burung tidak kesetrum karena tidak bersentuhan dengan tanah Listrik akan mengalir dari tegangan tinggi ke tegangan rendah Seperti air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah Bumi atau tanah memiliki tegangan yang rendah Maka dari itu listrik selalu mengalir dari sumber tegangan ke tanah melalui konduktor Nah, tubuh burung sebenarnya termasuk konduktor listrik Tapi karena burung tidak bersentuhan dengan tanah Maka tubuhnya tidak dialiri listrik Oleh karena itu, hal ini juga dijadikan alasan mengapa PLN memasang kabel listrik sangat tinggi Ini agar manusia yang menginjak tanah tidak bersentuhan langsung dengan kabel listrik Yang ketiga, burung termasuk konduktor yang lemah Listrik mengalir melalui konduktor seperti besi, tembaga, hingga air Nah, di antara ketiga bahan tersebut yang paling mudah dialiri listrik adalah tembaga Oleh sebab itu, kabel listrik di tiang PLN menggunakan bahan tembaga agar aliran listrik lancar Di sisi lain, burung juga termasuk konduktor tapi tidak sebaik tembaga Jadi listrik lebih memilih mengalir di kabel berbahan tembaga yang notabene memiliki kualitas konduktor yang baik Ketimbang mengalir di kaki burung Pertanyaan lain muncul kalau burung tidak kesetrum Apakah manusia juga tidak akan kesetrum saat bergantungan di kabel listrik Tentunya manusia tidak akan kesetrum jika mengikuti teori kelistrikan tadi Seperti monyet yang juga tidak tersengat listrik karena menyentuh satu kabel listrik Namun ketika monyet menyentuh dua kabel secara bersamaan Dia langsung kesetrum terbakar kemudian mati Demikian tadi sebuah artikel menarik dengan judul Tiga alasan mengapa burung tidak kesetrum saat bertengger di kabel listrik Materinya kami dapatkan dari burungnya.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh